Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di cuplikan alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini Dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita lihat Takdir cinta yang kupilih episode hari ini Ini akan kembali menyuguhkan alur cerita yang tentunya sangat spesial ya guys Karena pada episode kali ini kita akan menyaksikan bagaimana reaksi Jepri Yang benar-benar dibuat tertegun dan tak bisa berkedip saat melihat kecantikan Nopia Dengan penampilan yang sedikit berbeda dari sebelumnya Adegan itu pun dipastikan akan membuat kita baper melihatnya ya guys Kita pun akan segera mengetahui apa yang akan Pak Arjuna sampaikan kepada Nopia Setelah Nopia datang untuk memenuhi undangannya Pak Arjuna Dan pada video kali ini Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi di episode malam ini Dan juga sedikit kelanjutannya Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Pak Wijaya, Hakim, dan Bu Indri Kali ini akan kembali dibuat kesal dan sangat marah dengan keputusan Hakim Karena Pak Wijaya kembali membahas soal hubungan Hakim dengan Tami Pak Wijaya meminta Hakim agar memikirkan kembali keinginannya untuk menikahi Tami Karena seperti yang sudah kita ketahui ya guys Pak Wijaya dan Bu Indri sangat tidak setuju jika Hakim menikah dengan Tami Bahkan Pak Wijaya tidak akan pernah memberi restu kepada Hakim Namun sepertinya Hakim tidak akan mendengar lagi saran dari kedua orang tuanya ya guys Karena Hakim sudah benar-benar cinta kepada Tami Dan tidak mungkin melepaskan Tami begitu saja Sementara Joe dan Naima kali ini kembali bertemu Dan pada saat itu Joe sepertinya sedang membahas tentang permasalahannya dengan Tami Dan juga tentang hubungannya dengan Pak Samsul Naima juga saat itu katakan kepada Joe Kalau dirinya akan selalu siap dan bersedia mendengarkan curhatan Joe Saat Joe butuh teman untuk curhat Nopia yang sebelumnya diundang untuk makan malam oleh Pak Arjuna Kali ini terlihat sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Pak Arjuna Jepri dan juga Bu Astrid Nopia pun kali ini terlihat lebih cantik dari sebelumnya ya guys Sehingga Pak Asrap dan Bu Astrid pun memuji kecantikan Nopia Saat Nopia berpamitan untuk pergi makan malam dengan keluarga Pak Arjuna Tapi Pak Asrap saat itu bilang kepada Bu Astrid Kalau perasaannya merasa tidak enak karena Pak Arjuna tiba-tiba saja mengundang Nopia untuk makan malam Sesampainya di tempat yang sudah disiapkan oleh Pak Arjuna Ternyata Pak Arjuna, Jepri dan Bu Astrid sudah berada di sana dan sedang menunggu kedatangan Nopia Sehingga Nopia pun meminta maaf atas keterlambatannya Pak Arjuna pun terlihat sangat senang karena Nopia yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga Pak Arjuna dan Bu Astrid saat itu menyambut kedatangan Nopia dengan ramah dan sikapnya pun begitu sangat baik kepada Nopia Hingga membuat Nopia tentunya merasa sangat senang Dan pada saat itu Jepri terlihat tertegun saat melihat kecantikan Nopia yang penampilannya benar-benar anggun Sampai-sampai Jepri tidak bisa berkedip menatap wajah Nopia saat Jepri dan Nopia berjabat tangan Sehingga membuat Pak Arjuna dan Bu Astrid yang melihat ekspresi wajah Jepri bisa menebak Kalau Jepri memiliki perasaan khusus kepada Nopia Dan ada kemungkinan Bu Astrid dan Pak Arjuna akan setuju dan mendukung jika Jepri dan Nopia jadian ya guys Bahkan sampai ke Peleminan Semoga saja begitu ya guys Apakah sebenarnya yang akan Pak Arjuna katakan kepada Nopia? Apakah mungkin Pak Arjuna akan membahas soal hubungan Jepri dengan Nopia? Atau ada hal lain yang ingin Pak Arjuna sampaikan kepada Nopia? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Dan untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih Yang akan tayang malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih Untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video-video Mimin di video ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati